Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 32 besar Thailand Master 2024 hari kedua. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando dan Neil Martin berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei, dengan skor 21-12 dan 21-16 dalam durasi 28 menit. Pasangan baru Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoche Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Tanadon Punpanik, Wahirawit Soton, dengan skor 21-15 dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Di babak selanjutnya, Rahmat Yeremia akan melawan unggulan kelima asal China, He Ji Ting, Ren Xiang Yu. Di babak 32 besar tunggal putra, Awi Farhan, harus kalah dari pemain Belanda, Mark Caljo, dengan skor 15-21 dan 14-21 dalam durasi 39 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, berhasil mengalahkan wakil Polandia, Anastasia Komic, Darla Zimnol, dengan skor 21-12 dan 22-20 dalam durasi 31 menit. Di babak selanjutnya, Jessita Febi akan melawan ganda putra Jerman, Linda Evler, Isabel Lohau. Di babak 32 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu, dengan skor 21-16, 16-21 dan 21-12 dalam durasi 53 menit. Sementara itu, Komang Ayu Chahyadewi harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, dengan skor 12-21 dan 17-21 dalam durasi 38 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan wakil Singapura, He Yong Kaiteri, Tan Wei Han Jessica, dengan skor 21-13, 16-21 dan 21-16 dalam durasi 58 menit. Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan wakil Denmark, Jesper Toff, Clara Graversen, dengan skor 21-11 dan 21-8 dalam durasi 29 menit. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, harus kalah dari ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 15-21 dan 16-21 dalam durasi 31 menit. Rino Frivaldi, Pita Haningtia Sementari, harus kalah dari wakil Jerman, Mark Lamsfuss, Isabel Lohau, dengan skor 15-21 dan 15-21 dalam durasi 33 menit. Dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, harus kalah dari wakil Chinese Taipei, yang pohsuan, Hu Lingfang, dengan skor 20-22, 21-17 dan 18-21 dalam durasi 52 menit.